di dalam surat Al-Anfal ayat 2 orang-orang beriman itu kalau mendengar asma-asma Allah itu hatinya bergetar bergetar sensasi, nikmat dan kalau ayat-ayat Allah dibacakan bukan mules, seneng dia nikmat jadi belajar itu proses nikmat yang menyenangkan orang happy ketika belajar orang bahagia apalagi kalau langsung mendengar praktek-praktek ulama-ulama terdahulu bagaimana adab mereka, bagaimana akhlak mereka oh itu luar biasa hadirin sekalian dunia ilmu kan bukan dunia retorika tapi bagaimana merubah orang jadi orang baik jadi orang yang matang jadi orang yang dewasa jadi orang yang tenang jadi orang punya adab besar jadi orang yang punya kelas hadirin dan itu dinikmati hadirin kalau gak nikmat kan gak mungkin jabir jalan kaki satu bulan untuk satu hadith kan gak mungkin itu ada kenikmatan ada sensasi tersendiri sebagaimana yang telah kita sampaikan ahli dunia atau orang yang hobi dunia yang lebih tepatnya orang yang hobi dunia mengejar dunia itu nikmat sebagaimana dari Surabaya ke Jakarta lebih nonton kesebelasannya itu mereka merasakan sensasi itu makanya bela-belain walaupun ditimpukin di beberapa daerah tetap aja gitu loh karena mereka merasakan sesuatu yang nikmat dalam diri mereka nah begitu juga dengan para penuntut ilmu ada dua pihak atau ada kelompok yang selalu tamat artinya gak pernah puas dan gak pernah kenyang taulibu ilmi penuntut ilmu dan pencari dunia makanya para ulama terdahulu mengatakan anda tidak akan menjadi seorang penuntut ilmu sampai anda lapar lalu saking asiknya belajar anda lupa bahwa anda lapar gitu selamat menikmati